Informasi selanjutnya, Saudara Bus Transmetro Pasundan di Bandung, Jawa Barat dihadang warga dan sopir angkut. Diduga kejadian ini karena warga dan sopir angkutan kota tidak terima adanya trayek baru yang dinilai merugikan. Inilah visual detik-detik seorang pria masuk ke dalam bus dan meminta sopir bus Transmetro Pasundan untuk berhenti. Kejadian ini diduga terjadi di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat bus koridor 3 trayek Balai Endah Bandung Electronic Center baru dioperasikan. Diduga kejadian penghadangan bus Transmetro Pasundan dilakukan, warga dan sopir angkutan kota yang tidak terima adanya trayek baru. Sementara itu, Bupati Bandung menyayangkan adanya penghadangan bus yang baru beroperasi ini. Menurut Bupati Bandung, trayek baru bus Transmetro Pasundan merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bupati Bandung menyatakan, dengan adanya trayek baru, bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Memang ada beberapa kendala di lapangan, ada sebagian wilayah ke daerah yang protes, bahkan ada yang masuk ke dalam kendaraan. Pertama, saya mau nyimbau bahwa lebih baik dibicarakan secara musyawara. Itu mungkin awal-awalnya belum ada sosialisasi.